musik 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 oke selamat pagi guys selamat pagi teman-teman dan pemirsa semua dimanapun anda berada saat ini saya berada di ini loh Taman Jembatan Kretek 2 Yogyakarta nah teman-teman penasaran suasana tamannya seperti apa ya terus simak video saya jangan di skip skip dan semoga teman-teman semua di rumah dalam keadaan sehat semua dan berbahagia selalu di pagi yang cerah ini untuk memulai aktivitas dan mengawali semua harapan-harapan teman-teman semua dengan melihat video ini semoga menjadi informasi dan hiburan teman-teman nah saya akan mereview suasana Taman Jembatan Kretek 2 ini seperti apa keindahannya dan terus simak ya dan yang baru bergabung saya ucapkan selamat datang dan jangan lupa untuk like komen share dan subscribe video ini terus simak video saya dan lanjut ini teman-teman suasana pagi disini keren ya tuh kita berjalan menyusuri Taman Jembatan nah disini ada gas ibu tingkat ini yang berhadapan dengan ini langsung kesana ke sungai opak dan bisa dilihat ini jembatannya tuh dan di tengah itu ada ada apa ada ini loh pohon sepertinya pohon randu alas atau apa ya terus kita berjalan kesana ya terus ikuti vlog saya nah di sekeliling jalan Taman ini dipenuhi dengan bunga asoka teman-teman seperti ini loh bunganya tuh ini bunga asoka kuning ya nah ada yang merah juga dan rumput-rumput disini mulai tumbuh ya tuh dari sini kita lihat dinding jembatannya dan menaranya juga terlihat cantik sekali ya teman-teman nah seperti itu dan coba nanti saya akan berjalan kesana ya lihat di tepian sungai wah ini seperti ala-ala pelabuhan semenanjung ya keren sekali loh teman-teman terus ikuti ya nah disini ada ini dinding tanggul dinding beton ya tanggul ini nah disini kan ada lingkaran-lingkaran tuh teman-teman ini sepertinya nanti dibikin sama seperti pakar sempatan itu loh yang ada ini loh ada ornamen burung bangau dan padi nah sepertinya akan dipasang seperti itu dan dinding ini kokoh sekali ya jalan coba kita berjalan kesana nonton jembatan pak iya iya lampunya belum nyala oh tuh dindingnya karena ini pagi-pagi ini sedang disiram ya teman-teman oh keren sekali itu tadi katanya ini loh kalau malam lampunya bawah jembatan sama atas itu ada lampu warna-warnanya penasaran ya nanti malam-malam saya akan review suasana malamnya teman-teman oke kita berjalan kesana nah ini tangga yang mengarah ke laguna depok ya mengarah ke wisata kata perahu agar tuh disana wah ini keren sekali ya teman-teman coba kita berjalan kesana nih wah keren sekali viewnya ini kita langsung melihat muara muara sungai opak langsung dari sini kelihatan ombaknya ya pantai selatan terus kita menyusuri jalan menuju menara diskelilingi dengan bunga asoka wah keren nih teman-teman tuh wah indah sekali pokoknya ini hampir dekat dengan muaranya ya ada puffing block kesana dan itu lingkaran ya teman-teman tuh di tengah-tengahnya nanti seperti tau ya seperti terbuka gitu ya nah jika berjalan kesana tuh kita langsung menuju ke lingkaran itu loh teman-teman tuh di tengah-tengahnya ada seperti ikonik simbol apa gak tau nanti kita lihat saja pokoknya posisinya tepat di bawah menara ini nah seperti itu ya nah ini teman-teman spot terbaiknya disini nih spot yang paling indah menurut saya di bawah jembatan ini nih teman-teman selain kita bisa berselfie dengan latar menara jembatan yang indah itu apalagi kalau malam besok ya ada lampunya yang berwarna-warni kita bisa melihat langsung sungai opak yang begitu menawan dan bisa melihat muara sungai opak yang berhadapan langsung dengan samudera india atau pantai laut selatan teman-teman nah disini juga bisa melihat itu laguna depok dengan perahu naganya untuk teman-teman yang mau berwisata menaiki perahu bisa naik di dermaga ini loh teman-teman nah dermaga perawisata pantai depok perahu naga ya disitu nah seperti itu teman-teman nah suasananya kita lanjut saya akan berjalan menuju bawah menaranya ya suasananya seperti apa nih disini rumputnya sudah hijau ya hijau sekali nah saya ini sudah dekat dengan menara jembatannya lihat teman-teman sunrise terlihat sekali disini sunrise nya keren sekali ya wah ini pagi-pagi sekitar jam berapa ya nam teman jam setengah tujuh pagi ya pokoknya jam 6 nah ini bawah jembatannya seperti ini dan ini mungkin bakal dikasih ini loh buat lampu-lampu tamannya wah keren sekali nih ini ada perahu juga nah ini bawah jembatannya wah terlihat megah ya teman-teman inilah suasana bawah jembatan kretek 2 ini teman-teman nah lihat teman-teman disana itu ada ditanami maksudnya sedang ditanami pohon teman-teman nah coba kita perbesar nah disebelah sana itu sedang ditanami pohon ya teman-teman itu juga masuk dalam area taman jembatan kretek 2 ini teman-teman oke pokoknya tanam tamannya ini luas banget dan kita coba berjalan kesana ya nah nah ini view yang view yang berlawanan kita berjalan menuju arah muara sungai opak nah suasananya seperti ini coba saya akan berselfie disini ya teman-teman coba ya ini karena pagi jadi untuk melihat menaranya agak silau ya teman-teman teman-teman kecuali sore ini detail menaranya terlihat jelas sekali nih ya kapan-kapan kita sore-sore kesini nah ini terlihat lampu ya teman-teman ini lampu malam ini untuk display lampu warna-warninya nih di kotak ini nah seperti ini lampunya ini sepanjang jembatannya ada lampunya ya oh penasaran sekali suasana malamnya seperti apa ya tetap di channel saya nah ini lampu sorotnya nih nah terus kita berjalan menyusuri taman bunga asoka ini nah bunga asoka ini juga ada makna filosofinya ya teman-teman coba nanti saya cari tahu nah ini kita langsung ada ini tuh ada tangga untuk naik jembatan nah ini dari taman kita bisa langsung naik melihat jembatannya nih teman-teman nah seperti itu seperti itu ya nah oke coba kita naik sebentar ya coba kita naik melihat jembatannya sebentar teman-teman wah dari sini coba lihat view nya keren sekali ya wow gila sih ini oke keren sekali wow dari sini kita melihat hamparan sungai opak dan muara sungai dan taman yang begitu indah teman-teman wah ini keren sekali ya nah ini ada jalan khusus jalan khusus pejalan kaki ya teman-teman nah nah seperti ini nih tapi belum jadi nah kita tunggu saja nih sampai jadi oke teman-teman oke teman-teman ya best view ini best view di jembatan Kretek 2 dan langsung menara matahari ya berada di sebelah sisi timur sana yang kita bisa melihat pegunungan seribu nah ini suasana paginya tuh sunrise ya nah nah kita view nya seperti ini tuh teman-teman kita berada saya berada di atas jembatan keren sekali wow ini ya dindingnya detail dinding ornamennya nah dinding ini memiliki teknologi anti gempa ya teman-teman jadi didesain khusus menghindari atau mengantisipasi di daerah yang rawan gempa karena jembatan ini dibangun di atas sesar opak atau daerah rawan gempa begitu ya teman-teman nah seperti itu kita berjalan ke sana nah di itu di tengah taman itu ada batu besar mungkin mungkin itu mungkin itu untuk monumental atau simbolis dari batu vulkanis sungai opak begitu ya mungkin ditaruh disini nah ini pagar ini dibungkus dengan plastik ya teman-teman mungkin untuk menghindari korosi sebelum diresmikan ya nah seperti itu inilah inilah suasana dari atas jembatan kretek 2 nah itu tadi teman-teman review saya tentang taman jembatan kretek 2 ya teman-teman ini karena pagi pagi jadi belum ada pekerjanya saya saya tadi meminta izin sama petugas yang menyiram tanaman tadi jadi boleh masuk teman-teman jadi tidak boleh masuk mungkin ya karena belum diresmikan dan kita tunggu saja sebelum dibuka untuk umum oke teman-teman dan saya murmeniko undur diri di video saya kali ini semoga bisa menjadi informasi dan menambah wawasan teman-teman tentang pembangunan di kota Yogyakarta ini nah saya murmeniko undur diri mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata dan hal-hal yang kurang berkenan dari diri saya sampai jumpa lagi tentunya tonton video saya yang lainnya tentang jembatan kretek 2 ini teman-teman saya murmeniko undur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi